Prabowo, yang bilang Jokowi tak bisa kerja, otaknya perlu diperiksa. Calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto menyentil balik pihak yang mempertanyakan kerja Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Prabowo menyindir orang itu otaknya perlu diperiksa. Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara kampanye akbar di Stadion Baharudin Siregar, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sumut, Prabu, tanggal 7 Februari tahun 2024. Prabowo awalnya menyampaikan kesaksian soal Presiden Jokowi yang merupakan tokoh yang sangat bekerja keras untuk Indonesia. Saudara-saudara sekalian, setelah saya bergabung saya melihat dari dekat saya jadi saksi saya mengatakan Pak Jokowi orang yang sangat-sangat kerja keras untuk rakyat Indonesia, luar biasa, kata Prabowo. Menurut Prabowo, Jokowi tak kenal lelah bekerja sebagai pemimpin bangsa. Dia lantas menyinggung ada pihak yang menyebut Jokowi tak bisa bekerja. Tidak ada capeknya, tidak ada istirahatnya, kalau ada yang mengatakan beliau tidak bisa bekerja itu orangnya saya kira, ya, otaknya perlu diperiksa itu, kata dia. Prabowo menegaskan pihaknya tak malu-malu akan melanjutkan program Jokowi. Kami disini tidak malu-malu, saya tidak malu, tidak ragu saya mengatakan kami Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, adalah akan melanjutkan semua program Jokowi. Ujar Prabowo. Bersambungan